Masih kembali dengan channel kami, Endi Lule. Kali ini aku mau membahas cara reset HP ya, HP Samsung, atau mengembalikan ke pengaturan pabrik ya. Selanjutnya kita pencet ini ya, pengaturan. Kita pencet. Ya sebelum kamu reset, kamu harus pindahin data-data penting kamu ya, atau harus copot memori. Selanjutnya kita pilih yang cadangkan dan reset ya, kita pencet. Kamu juga harus copot sim card kamu ya, biar nggak kehapus kontaknya. Selanjutnya kita pilih reset data pabrik ya. Selanjutnya kita pilih reset perangkat. Pencet, hapus semua ya. Yang ini ya. Ya tandanya gini ya, ada tanda gambar robot. Menandakan kalau HP kita mulai reset atau menghapus data semua yang ada di HP kita ya, ke pengaturan awal atau kembali ke pengaturan pabrik ya. Ya ini ya, menandakan kalau kita udah berhasil reset atau hapus data pada HP kita ya. Sekarang HP kita udah kembali ke pengaturan data pabrik ya. Ya kita tunggu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ya terus berikutnya terus kita lewatin tidak kita pilih tidak ya pilih tidak sekarang kita pencet ya yang panah ke kanan terus hai 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 selesai hai 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 oke ya ini ya udah kembali ke pengaturan pabrik HP Samsung kita ya ini ya sehabis di reset HP menjadi lancar atau Hai buka menu aplikasi jadi cepat ya Hai ini ya kelebihannya kalau HP kita lagi susah buka aplikasi ya ini ya jalan satu-satunya kita reset HP kita biar kembali ke pengaturan pabrik ya Hai terima kasih nah Terima kasih.